Douluo Dalu 4, Ultimate Fighting Chapter 1666, Minister Doutian Lan Suanyu tidak terbiasa dengan tingkat tinggi Federasi Douluo, tetapi perasaan spiritualnya dapat merasakan bahwa di antara orang-orang yang menyapa mereka kali ini, ada beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Merupakan kehormatan besar untuk menyambut utusan Anda ke utusan Douluo Singkami. Pembicara mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya ke Lan Suanyu. Lan Suanyu mengulurkan tangannya untuk menjabat tangannya dan berkata dengan wajah dingin, yang mulia pembicara sopan. Saya Lan dari Klub Naga Federasi Kuda Naga. Ini pertunjukan Klub Naga, ini Jialin, ini. Dia memperkenalkan pembicara satu persatu beberapa yang datang bersamanya kali ini. Pembicara melangkah maju dan berjabat tangan memberi hormat. Kemudian dia berjabat tangan dengan Tang Wulin dengan ramah dan berkata dengan keras. Tang Wulin selalu tersenyum tanpa mengatakan apa-apa, dan mata Ling Zichen yang mengikutinya bahkan lebih dingin. Di tengah raungan hormat, sekelompok orang naik ke mobil di bawah hadiah nasional yang paling husyuk. Pergi langsung ke Kongres. Ya, ini telah diberitahukan kepada pemerintah federal dari Akademi Srek kemarin. Menurut misi federal Long Ma, yang ada di sini kali ini, pertemuan Kongres sementara diadakan. Semua anggota yang memenuhi syarat diminta untuk datang dan hadir. Setiap anggota diet berhak untuk meminta sidang sementara parlemen. Tetapi premisnya adalah bahwa setidaknya sepertiga dari anggota parlemen harus menanggapi. Jika tidak, rapat tidak bisa diadakan. Yang membuat pembicara merasa berat adalah ketika permintaan ini diajukan oleh Akademi Srek dalam waktu setengah jam. Lebih dari separuh anggota Kongres sudah menyatakan bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Ini juga alasan mengapa mereka menjadi lebih panik kemarin. Akademi Srek tidak pernah seagresif ini, tetapi kali ini, mereka memiliki selera yang agak agresif. Apa yang akan mereka lakukan? Usai musyawarah yang mendesak, pembicara dan orang-orang dalam barisannya tidak ada retret. Mereka memutuskan untuk berkompromi terlebih dahulu. Begitulah upacara penyambutan akbar hari ini, yang sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya. Tak lama kemudian, partainya memasuki Kongres. Aula parlemen sudah siap. Selain beberapa deputi yang pergi menyambut mereka, ada deputi lain yang sudah tiba di aula untuk menunggu. Bersamaan dengan pembicara memimpin sekelompok orang ke aula parlemen, setelah semua orang duduk, aula tersebut penuh dengan kursi, dan hampir semua anggota parlemen datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan sementara ini. Sisipkan, aplikasi baru yang saya gunakan baru-baru ini, app mendukung Android dan iPhone. Ada beberapa hal yang tidak bisa dirahasiakan. Ketika Srek Akademi dan Armada Ekologi Tangmen muncul, sebagian besar politisi tahu bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Bukannya mereka sangat tidak puas dengan parlemen. Bagaimana Akademi Srek dan Sekte Tang bisa melakukan ini? Apa yang terjadi dengan Akademi Srek, yang selalu netral? Inilah yang ingin diketahui semua orang. Dan jika hal ini tidak ditangani dengan baik, kemungkinan besar akan menimbulkan gejolak di federasi. Misi penerimaan datang langsung ke Kongres untuk rapat. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah. Terlebih lagi, ini masih berasal dari misi Federasi Longma. Ada total 361 anggota parlemen Federasi Douluo. Ini adalah hasil dari pengembangan dan perluasan yang berkelanjutan. Di antara mereka, Akademi Srek memiliki 19 kursi. Ke-19 kursi ini diperuntukkan bagi anggota tujuh setan Srek kontemporer dan pavilion Dewa Laut Akademi Srek. Juga mengungkapkan rasa hormat untuk Akademi Srek. Jika jumlah anggota Srek Seven Devils dan Poseidon Pavilion tidak mencukupi, Akademi akan memutuskan siapa yang akan menggunakan kursi tambahan. Di antara semua organisasi, Akademi Srek memiliki kursi terbanyak. Ia menempati 1 per 19 dari seluruh parlemen. Seperti Kuil Dewa Perang, Pagoda Cuanling, dan Tangmen, terdapat lebih sedikit kursi. Semuanya ada 15, berada di urutan kedua setelah Akademi Srek. Keempat organisasi ini berjumlah 64 kursi. Ini menempati lebih dari 1 per 6 kursi di seluruh parlemen. Ini juga mewakili kekuatan master jiwa. Sisa kursi berasal dari pemerintah, dan beberapa dari sektor swasta, dari semua lapisan masyarakat. Seluruhnya merupakan parlemen saat ini. Parlemen memiliki 1 pembicara dan 2 wakil pembicara. Selama setiap masa jabatan 5 tahun, pembicara memiliki 3 hak veto. Wakil ketua memiliki hak untuk memveto 1 suara dalam 1 waktu. Selain itu, kekuatan normal mereka sama dengan anggota parlemen, dan saat memberikan suara, mereka semua hanya memiliki 1 suara. Tentu saja, pembicara memimpin urusan normal. Sekaligus mengawasi pemerintahan. Kepala Pemerintah Federal Douluo akan menjadi salah satu wakil pembicara. Wakil ketua lainnya biasanya seorang menteri militer atau politisi senior. Menteri militer Tian Zefeng bukanlah wakil ketua. Wakil pembicara adalah seorang lelaki tua yang terlihat sangat tua, pinggangnya agak tidak bisa diluruskan, matanya berlumpur dan kusam. Dia tidak pergi menemui Lan Suanyu dan kelompok politikusnya sebelumnya. Namun, ketika Lan Suanyu dan yang lainnya baru saja masuk ke parlemen, hal pertama yang dia perhatikan adalah wakil ketua yang tua dan tua ini. Karena kesadaran berfluktuasi yang disembunyikan oleh wakil pembicara ternyata yang terkuat selain Akademi Shrek dan Sekte Tang, dan itu masih di atas Master Kuil Dewa Perang. Kekuatan kesadaran ilahi yang berfluktuasi tidak lagi pada tingkat dewa sejati, mungkin budidaya kekuatan ilahi belum mencapai tingkat dewa super, tetapi kesadaran ilahinya sudah berada di alam tingkat dewa super, dan itu bukan alam super biasa, tingkat dewa. Tanpa diduga, Majelis Federal masih menjadi tempat persembunyian seekor naga dan harimau. Pada saat ini, Lan Suanyu mendengar transmisi suara di telinganya, wakil pembicara lainnya, yang masih menjadi bos Anda, dia adalah Menteri Departemen Doutian. Saya tidak menyangka dia juga akan datang hari ini. Biasanya dia tidak akan datang, muncul. Ya, berapa umur orang tua ini, bahkan saya tidak tahu. Petik 2, suara itu berasal dari Ling Zichen. Apakah Ling Zichen bahkan tidak tahu berapa usianya? Mungkinkah sudah ada sejak lama? Kementerian Doutian agak aneh. Ketika didirikan, Menteri adalah dia. Sudah ribuan tahun dan dia masih dia. Dari luar, dia seperti itu dulu, dan dia masih seperti ini. Tidak ada yang tahu apakah dia penyamaran atau aslinya. Itu saja. Tidak jelas apakah itu berubah selama periode tersebut. Oleh karena itu, Departemen Doutian adalah Departemen yang paling misterius. Ketika Departemen Doutian didirikan, dia direkomendasikan oleh Menara Roh. Saya dianggap sebagai Menteri Kehormatan. Namun ia tidak terlalu banyak berkomunikasi dengannya. Selama masa Departemen Doutian baru berdiri, ia telah melakukan beberapa hal penting. Ia meletakkan dasar bagi Departemen Doutian, sehingga akhirnya terpilih menjadi Menteri. Ini sikap pria itu sulit untuk dikatakan. Dia juga dikenal sebagai salah satu makhluk paling misterius di federasi. Petik 2. Lansuanyu tahu bahwa Departemen Doutian sebenarnya adalah Departemen khusus yang dibentuk oleh Pusat Kekuatan Tertinggi yang dikirim oleh Organisasi Master Jiwa Utama untuk bekerja sama dengan federasi. Bisa dikatakan Departemen Intelijen, atau bisa dikatakan Komprehensif Departemen yang seperti awan. Menteri Doutian ini memiliki indera spiritual tingkat Dewa Super, dan bahkan Ling Zichen tidak mengetahui situasi sebenarnya. Ini menunjukkan tingkat misteri, dan misteri semacam itu masih bisa duduk di posisi Menteri Doutian, kemampuannya hanya itu bisa dibayangkan. Dapat dikatakan bahwa Aula Parlemen saat ini telah menampung hampir semua organisasi tingkat tinggi di Federasi Douluo saat ini, termasuk organisasi besar. Saat rapat Parlemen dilangsungkan, organisasi besar umumnya hanya mengirimkan wakilnya untuk berpartisipasi, dan jarang menduduki semua kursi anggota Parlemen. Namun, situasi saat ini jelas istimewa. Bahkan beberapa organisasi yang tidak cenderung penuh kursi. Saat ini, sekelompok orang masuk dari luar. Orang yang berjalan di garis depan hanya berjalan melewati pintu, memberi orang perasaan lega. Gaun formal putih menguraikan sosok rampingnya hampir tanpa cacat. Rambut perak panjang disisir rapi di belakang kepalanya dan disebarkan ke bawah. Mata ungu itu seterang bintang. Aura tak terlihat menyebar secara instan. Begitu dia memasuki aula kongres, dia segera menarik hampir semua mata. Apa yang sangat menarik perhatian sebelumnya adalah ketika Lan Suanyu memasuki arena. Lan Suanyu adalah yang pertama kali melihat sosok ibunya yang mengenakan celana panjang dan pakaian formal. Dibandingkan dengan biasanya, ini sedikit lebih heroik dan formal. Guru Nana sangat cantik. Bai Siu Siu berkata dalam benak Lan Suanyu. Mereka terhubung dan memiliki kontrak, bahkan jika raja ada di sini, mereka tidak bisa menguping komunikasi mereka. Lan Suanyu menoleh untuk melihat ayahnya tidak jauh. Yang dia lihat adalah tatapan ayahnya yang agak lamban. Jelas dia tertarik pada ibunya, dan sebuah busur ditarik di sudut mulutnya. Ibu melakukan ini dengan sengaja, bukan. Di belakang Gu Yuena, ada sekelompok orang yang tidak terlalu muda, dan di belakangnya ada cahaya Yuanen, penguasa pagoda roh kontemporer. Selain itu, mereka juga anggota tingkat tinggi dari pagoda jiwa. Sebagian besar anggota Dewan tidak memahami bahwa pagoda jiwa telah berganti pemiliknya. Untuk sementara, mereka semua menyaksikan pemandangan ini dengan kaget. Siapakah wanita cantik yang memukau ini? Dia memiliki aura yang sangat kuat, dan dia masih bisa berjalan di depan master menara transmisi roh, status macam apa ini. Saat ini, wajah pembicara yang sudah duduk di kursi utama menjadi semakin jelek. Yang lain tidak tahu, apakah dia tidak tahu. Putri naga perak ini, yang datang dari 10 ribu tahun yang lalu, dulunya adalah penguasa pagoda penyebaran roh. Hari ini, dia datang bersama orang-orang di pagoda penyebaran roh dan masih di garis depan. Ini jelas berarti bahwa penyebaran roh pagoda sudah duduk. Situasi hari ini pasti akan lebih merepotkan daripada yang dibayangkan. Tampaknya lebih dari sekedar kompromi untuk menyelesaikan masalah. Bersamaan dengan datangnya pagoda ling-ling, seluruh balai pertemuan nasional sudah penuh dengan kursi. Pintunya tertutup, dan semua suara dan nafas diisolasi oleh susunan isolasi khusus, dan pada saat yang sama, semua sistem komunikasi mengirimkan sinyal. Diiringi nada dering yang jernih, penonton dengan cepat menjadi tenang, dan mata semua orang beralih ke posisi utama. Pembicara berdiri perlahan dan berkata dengan suara rendah, hari ini adalah pertemuan yang luar biasa. Pertama-tama, mari kita sambut perwakilan dari Longma Federation, kursi kedua dari Tianlonghui, Nona Lan. Dan rekan-rekannya, tepuk tangan terdengar, tidak sehangat, tapi tidak jarang. Lan Suanyu membungkuh sedikit untuk menyambutnya. Ketika pembicara hendak berbicara lagi, tiba-tiba, di kursi menara roh, Yuan Enhui berdiri dan berkata, Maaf, pembicara, ada sesuatu yang harus dilaporkan ke Dewan. Pembicara sedikit mengernyit, menatapnya, dan berkata, apakah ini sesuatu yang penting. Yuan Enhui berkata dengan suara yang dalam, sangat penting. Posisi tuan dari pagoda roh telah berubah. Sejak kemarin lusa, pendahulu dari pagoda roh, Gu Yuenna, Nona Gu Yuenna, telah dipulihkan ke posisi pagoda. Nona Gu Yuenna, sekali sepuluh ribu tahun yang lalu, dia menjabat sebagai penguasa pagoda spiritual, dan bersama dengan Raja Naga Doulu Otang Wulin, dia pernah membalikkan arus melawan bidang jurang dan memenangkan final kemenangan, yang merupakan kelanjutan dari warisan manusia kita. Sebuah kontribusi besar, setelah dibekukan selamanya karena alasan khusus, Nona Gu Yuenna sekarang bangun dari es dan telah memulihkan ingatannya. Setelah diskusi internal kita di pagoda jiwa, kita percaya bahwa tidak ada lagi yang cocok untuk menjadi master pagoda jiwa. Orang-orang, pagoda ling-ling juga berharap untuk maju di bawah pemerintahannya. Oleh karena itu, dengan ini saya beri tahu Dewan. Di masa depan, pada kesempatan apapun, termasuk di parlemen, Nona Gu Yuenna akan membuat keputusan atas nama pagoda ling-ling. Memutuskan, petik 2. Begitu komentar ini keluar, terdengar suara diskusi di antara penonton. Meskipun Gu Yuenna sudah berjalan di depan pagoda transmisi roh dan kelompoknya sebelumnya, itu adalah satu hal untuk pindah, dan itu adalah hal lain untuk mengumumkannya secara resmi. Ditambah dengan nama legendaris ini, Putri Naga Perak Gu Yuenna. Ini adalah karakter yang muncul di buku teks sejarah, Raja Makhluk Jiwa, justru karena dialah ada koeksistensi damai antara manusia dan makhluk jiwa, dan bintang Sun Luo dan bintang elf dibagi menjadi makhluk jiwa. Mereka punya tempat tinggal sendiri. Sekarang setelah Raja Makhluk Jiwa telah kembali, ini bukan hanya tentang menyebarkan menara roh untuk mendukungnya, aku khawatir seluruh dunia makhluk jiwa juga akan memilih untuk mendukungnya. Tidak ada yang lebih cocok untuk pemimpin dunia binatang jiwa selain dia. Dengan kata lain, dua dari bintang eksekutif kemanusiaan akan berdiri di belakang orang ini. Bagi para anggota parlemen yang hadir, dia tidak diragukan lagi asing, tetapi dia baru secara resmi muncul untuk pertama kalinya, dan hasilnya sangat besar. Pengaruh Pembicara memandang Gu Yuena Mata Gu Yuena tenang, dan aura tak terlihat secara alami dilepaskan. Ketika dia bersama Tang Wulin dan Lan Suanyu, dia adalah istri dan ibu yang lembut dan sopan, tetapi di aula parlemen ini, dia memiliki aura seorang raja. Di matanya, semua yang ada di depannya hanyalah junior. Terlepas dari pemerintahannya sendiri dan putranya, nyatanya, tidak ada yang bisa lebih peduli padanya. Pembicara menarik nafas dalam-dalam. Anda harus tahu bahwa peristiwa besar seperti pengalihan menara roh ke pemilik menara biasanya dilaporkan ke Kongres sebelumnya. Dia seharusnya sudah tahu sebelumnya. Tetapi pagoda penyebaran roh tidak memilikinya kali ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengatakannya selama pertemuan sementara ini dan menyela pembukaannya. Artinya ini terbukti dengan sendirinya. Selamat datang di mesgu Yuena, selamat telah menjadi master dari spirit spreyading pagoda. Pembicara berkumpul. Bagaimanapun, dia adalah puncak dari generasi politisi. Pada saat ini, dia harus menjaga perubahan emosinya. Gu Yuena sedikit mengangguk, tanpa banyak bicara. Yuanen Hui Guang duduk di sampingnya lagi dengan ekspresi hormat di wajahnya. Dari penampilannya, anggota parlemen lain juga bisa menilai identitas dan status master menara baru. Pembicara melanjutkan, pertemuan kita hari ini adalah untuk menyambut tamu-tamu terhormat kita dari jauh. Selanjutnya, tamu-tamu terhormat kita akan berbicara. Nona Lan, tolong. Sambil berbicara, dia membuat permintaan pada Lan Suanyu. Sebenarnya tidak ada cara untuk mengatur proses pertemuan sementara ini, bahkan dia tidak tahu bagaimana mengaturnya. Tetapi dia mengerti bahwa saat ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah tidak memprovokasi akademis Shrek dan Sekte Tang, dan sekarang dia harus menambahkan menara transmisi roh. Oleh karena itu, dia hanya menyerahkan hak untuk berbicara langsung dengan Lan Suanyu, untuk melihat apa yang dikatakan, dia. Lan Suanyu berdiri, ini adalah pertama kalinya dia masuk ke Aula Kongres. Terlepas dari apakah dia sekarang pemimpin Shrek Seven Devils, atau Sky Fighter tingkat 9, dia sebenarnya memenuhi syarat untuk menjadi anggota di sini, tetapi kali ini kepulangannya adalah identitas yang sama sekali berbeda. Muncul di sini, di hati saya, ada perasaan yang agak aneh. Ikuti akun publik, pesan kam dasar teman, bayar tunai dan koin saat Anda mengikuti. Berjalan perlahan ke arah pembicara, sekali lagi menjadi fokus penonton. Dia masih memakai rok panjang hari ini, rok panjang biru dipilih oleh Bai Siu Siu, dan Bai Siu Siu mengenakan rok panjang putih dengan sulaman emas hari ini. Berkembang dengan dia. Terima kasih, Yang Mulia Pembicara. Anggota Federasi Douluo, saya Biru. Saya berasal dari Federasi Longma. Ada banyak ras di Federasi Longma. Saya termasuk dalam Klan Naga. Saya adalah kursi kedua dari Klan Naga Asosiasi Naga. Federasi Longma kita baru saja dibentuk. Pembicara dari Federasi Longma adalah kursi pertama Tianlong dari Klan Naga kita, dan Wakil Presiden adalah kursi pertama dari Klan Tianma. Petik 2. Saya yakin Anda semua tahu bahwa Federasi Longma selalu melakukan produksi dan kehidupan di bawah koordinasi bersama suku Naga dan Tianma. Federasi Longma didirikan untuk mengoordinasikan berbagai ras dengan lebih baik. Kali ini, saya akan membawa kepala Naga dan kursi pertama Tianma. Hormat saya, saya datang ke Douluo Sing untuk mempererat persahabatan kami. Pada saat yang sama, saya juga datang dengan rasa terima kasih yang dalam. Petik 2. Belum lama ini, sebuah pesawat yang sangat istimewa menyerbu Federasi Kuda Naga kami. Namanya adalah Alam Merah. Bagaimana bentuk pesawat seperti itu? Kami menyebutnya sisi gelap alam semesta untuk menyesuaikan kontradiksi di dalam alam semesta. Bidang energi yang ada dengan melahap terlalu banyak energi sampah. Bidang energi semacam itu sama sekali bukan hanya satu di seluruh alam semesta. Sejauh yang saya tahu, itu ada di benua Douluo sekitar 10.000 tahun yang lalu. Pernah ada bidang seperti itu? Bidang Abyss. The Abyss Plain pada waktu itu juga membawa masalah besar ke Douluo Star, bahkan mengancam kelangsungan hidup umat manusia. Andalah yang bekerja sama dan akhirnya mengalahkan Abyss Plain. Menghadapi, dan mendapatkan energinya, yang membuat Douluo Sing berevolusi dengannya. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, anggota Kongres yang hadir tidak bisa menahan perasaan ngeri. Bagaimana Tianlong Jizuo dari Federasi Long Ma mengetahui hal ini? Apakah Federasi Long Ma sudah mengetahui banyak tentang Federasi Douluo? Bahkan pembicara pun terkejut, dan tanpa sadar memandangi perwakilan Akademi Shrek. Mungkinkah ini yang dikatakan Akademi Shrek padanya? Mustahil. Bahkan jika Akademi Shrek berharap untuk mendukung Federasi Long Ma, itu tidak akan memberi tahu mereka rahasia tentang Federasi Douluo. Dengarkan saja Lansuanyu terus berkata, jangan kaget semuanya, sama seperti Anda telah mempelajari situasi Federasi Long Ma kami, kami selalu berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi Federasi Douluo. Dan kami telah dalam hal ini. Bekerja keras. Sampai saat ini, saya memiliki sedikit pemahaman. Petik 2, muncul di domain merah dari Federasi Kuda Naga kita kali ini setara dengan versi pesawat abisal yang pernah diperbesar yang pernah muncul di benua Douluo. Mereka memiliki karakteristik yang mirip, seperti karakteristik undet makhluk pesawat, sifat melahap yang kuat, dan penyerapan, dan seterusnya. Seperti bidang kuat yang muncul di sisi gelap ini, kepemilikan terakhir mereka akan menurun, dan ketika mereka mencapai puncaknya, bahkan setelah mereka mencapai para dewa, mereka akan menuju kehancuran terakhir. Tapi, di dalam diri mereka sebelumnya menuju kehancuran, mereka akan terus melahap mereka untuk mempertahankan keberadaan mereka dan meningkatkan kekuatan mereka. Mereka juga akan selalu mencari peluang untuk menyingkirkan bidang energi. Sebagai guru yang tak terelakkan, kebijaksanaan mereka sangat tinggi dan mereka sangat licik. Kali ini Federasi Longma kita sangat menderita. Petik 2 Penguasa Alam Merah disebut Ibu Merah Muda. Dia memiliki kekuatan Raja Dewa setengah langkah. Saya yakin Anda mungkin tidak mengetahui tingkat ini. Singkatnya, dari perspektif kultivasi, tingkat dewa adalah salah satu ambang batas, memasuki tingkat dewa sama dengan memasuki tingkat lain, lalu apa yang Anda sebut tingkat dewa sejati, dan kemudian tingkat dewa super. Pada titik ini, tatapannya mengikuti arah Tang Wulin dan Gu Yuenah. Di Federasi Kuda Naga kami, tidak pernah ada kekurangan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Ksatria Naga Guild Naga Surgawi kami, beberapa ksatria kuda Pegasus, dan kepala dari beberapa ras yang kuat semuanya berada pada level ini. Dewa super kami, pembangkit tenaga listrik tingkat cukup. Ada hampir seratus. Bisa dikatakan sangat makmur. Tetapi bahkan dalam situasi ini, kita tidak memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja dewa setengah langkah sejati. Petik 2. Tingkat yang lebih tinggi dari tingkat dewa super adalah tingkat raja dewa. Perbedaan terbesar antara raja dewa dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa biasa adalah bahwa ketika kekuatan makhluk dapat mencapai tingkat raja dewa, ia memiliki kemampuan untuk membangun dunia dewa, mungkin. Petik 2. Dunia Roh. Istilah ini tidak asing bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dan mereka semua merindukan keberadaan dewa. Tetapi di antara ratusan anggota dewan yang hadir, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa hanya sebagian kecil dari mereka. Bagi orang biasa, dewa kata jie masih agak asing. Kumpulkan buku gratis ikuti V, ex pesan kam dasar teman rekomendasikan novel favorit Anda dan dapatkan amplop merah tunai. Dengan kesadaran ilahi lansuanyu, dia secara alami dapat merasakan kehilangan emosional banyak orang, dan terus menjelaskan, kelahiran alam dewa memiliki banyak manfaat. Sama seperti kelahiran asli benua douluo, ada alam dewa. Dewa, keberadaan alam, pertama-tama, adalah memungkinkan planet yang dikendalikan untuk berkembang dengan mantap. Alam dewa sejati tidak akan dengan mudah ikut campur dalam urusan planet. Hanya saja tidak akan ada masalah yang lebih besar dalam perkembangannya. Planet ini, seperti menghadapi invasi dan pengaruh bidang energi. Saya tidak tahu bagaimana alam dewa benua douluo menghilang. Namun, saya dapat yakin bahwa jika ada alam dewa, tidak akan ada jurang 10 ribu tahun yang lalu. Bencana yang ditimbulkan oleh pesawat. Petik 2. Bagi individu, keuntungan dari alam dewa adalah setelah memiliki alam dewa, setelah tingkat kultivasi mencapai tingkat dewa, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki alam dewa. Mereka akan meninggalkan dunia asli dan memasuki alam dewa untuk melanjutkan kultivasi mereka. Tingkatkan kekuatan, untuk beberapa pesawat dan planet yang lebih lemah, adalah mungkin untuk memiliki kekuatan penghancur super. Mereka awalnya tidak cocok untuk tinggal di dunia asli untuk berlatih. Pergi ke alam dewa yang lebih cocok untuk mereka adalah yang paling pilihan yang benar. Dan jika Anda memiliki posisi dewa di alam dewa, selama tidak ada situasi khusus, mereka bahkan dapat hidup selamanya dan benar-benar hidup selamanya. Tidak ada alam dewa, tidak ada yang abadi milik alam dewa. Energi spiritual dan dasar dari posisi Tuhan, bahkan jika ada makhluk yang dibudidayakan ke tingkat dewa, tidak mungkin untuk hidup untuk waktu yang lama. Ini untuk semua pembangkit tenaga tingkat dewa dari Federasi Douluo dan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari Naga Kita Federasi Kuda. Untuk semua orang, itu sama. Petik 2 Dia mengatakan bahwa, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang hadir memiliki beberapa perubahan di wajah mereka, terutama mereka yang tidak tahu banyak tentang alam dewa, jadi mereka lebih banyak berubah. Siapa yang tidak ingin hidup selamanya? Inilah yang hampir semua orang ingin kejar. Pada saat ini, bahkan ketua-ketua dan menteri militer yang sedang tidak mud tertarik dengan kata-katanya. Di benua Douluo, dalam keadaan normal, rentang hidup seorang ahli tingkat dewa sekitar seribu tahun. Beberapa orang berlatih melalui metode khusus untuk memungkinkan mereka memiliki umur yang lebih panjang. Tapi bagaimanapun juga, ini akan berakhir, dan ini jauh sekali dari Henggu selamanya. Sekarang Lansuanyu memberitahu mereka bahwa jika ada alam dewa, ada kemungkinan umur panjang, bagaimana mungkin kita tidak membiarkan semua orang memperhatikannya. Lansuanyu melanjutkan, bukan hal yang sulit untuk bertahan hidup selamanya. Premisnya adalah bahwa ada alam dewa. Tetapi alam dewa juga dibagi menjadi beberapa jenis. Jika itu adalah planet fisik seperti bintang Douluo, atau planet fisik lainnya yang padat roh dari roh peri, alam dewa yang dibuka oleh raja dewa yang kuat, ini adalah alam dewa yang normal. Ia memiliki dasar untuk keberadaan yang kekal. Tetapi jika dibuka pada bidang menelan seperti bidang jurang atau alam merah alam dewa, itu situasi lain. Mereka masih memiliki karakteristik kehancuran, dan mereka pasti akan berakhir dalam kehancuran. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa lama, tetapi hasil akhirnya sudah ditentukan. Petik 2, pesawat jurang asli ingin menelan bintang Douluo, tujuannya adalah agar dapat menggunakan ini untuk mempromosikan dan bergerak menuju arah para dewa. Sekarang situasi di alam merah tua lebih jelas, mereka juga ingin menelan kita. Dragon Star atau Pegasus, mengandalkan vitalitas yang kuat dari dua planet kita untuk maju ke alam dewa. Itu bahkan berubah menuju alam dewa yang sebenarnya. Jika mereka benar-benar dibuat untuk berhasil, maka semua bentuk kehidupan di planet asli adalah. Itu akan dimusnahkan dan semua pesanan akan dibentuk kembali. Tidak ada yang tahu berapa banyak mereka perlu ditelan untuk dipuaskan. Dengan kata lain, bidang yang ada dengan menelan tidak ada untuk memenuhi situasi ini. Jadi, bagaimanapun juga, tidak ada yang harus kami juga tidak membiarkan keberadaan yang menakutkan berkembang ke arah para dewa. Petik 2 Tadi aku mengatakan bahwa tingkat Raja Dewa setengah langkah, Raja Dewa setengah langkah, adalah tingkat transisi yang telah melampaui tingkat dewa super tetapi belum menyentuh tingkat Raja Dewa. Tingkat seperti itu dapat dicapai di antara individu yang dikenal saat ini. Hanya ada Crimson Mother of the Crimson Realm. Kekuatannya sangat kuat. Dengan didukung seluruh dunia Crimson Realm, hampir tak terkalahkan dalam hal kekuatan tempur individu. Hanya dengan bersatu, kita bisa ada tingkat kepastian tertentu terhadapnya. Kali ini perang antara Crimson Realm dan kita, kita sebenarnya sudah siap sebelumnya, tapi Crimson Mother jauh lebih licik dari yang kita duga. Petik 2 Pada saat ini, dia secara singkat menceritakan situasi pertempuran saat ini antara domain Crimson dan Federasi Longma, tanpa rincian khusus, tapi dia pasti tahu lebih banyak daripada kebanyakan anggota. Pada saat yang paling kritis, bala bantuan dari Federasi Douluo membantu kami, sehingga Pegasus dapat bertahan hidup. Jika tidak, Pegasus kami akan menderita kerugian besar, meskipun pada akhirnya tidak akan tertelan, kerugian tidak akan terjadi. Yang dapat pulih dalam waktu singkat, bahkan Ibu Merah memiliki kemungkinan mencapai tingkat Raja Dewa. Oleh karena itu, kali ini saya datang ke Federasi Douluo, pertama-tama untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Armada Ketujuh Federasi Douluo, saya juga ingin berterima kasih kepada Nona Guyuena. Bantuan Anda yang menghalangi Ibu Merah untuk kami, itu memberi kami kesempatan untuk menunggu kembalinya bala bantuan. Petik 2 Saat berbicara, Lansuanyu keluar dari bilik speaker dan memberi hormat yang dalam ke arah Guyuena. Dan sambutannya juga mengejutkan para anggota parlemen yang hadir. Ini, Putri Naga Perak Guyuena, keberadaan dalam legenda, hampir tidak bisa bersaing dengan Ibu Merah tingkat Raja Dewa setengah langkah itu. Tak heran, tak heran kalau pagoda Chuan Ling akan memberinya posisi Master Menara, apakah ini kekuatan yang begitu kuat. Faktanya, Yuan Enhui Guang juga tercengang, dia tidak tahu situasinya. Hanya ketika Lansuanyu mengatakannya, dia menyadari bahwa Guyuena sudah cukup kuat untuk mendekati level Raja Dewa setengah langkah. Tiba-tiba, Yuan Enhui Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak disiram Lampu Merah, sangat berterima kasih atas keputusan yang telah dibuatnya. Guyuena berdiri, mengangguk sedikit untuk menyambut Lansuanyu, dengan senyuman di wajahnya. Bahkan pembicara gagal membangunkannya sebelumnya. Ibu dan anak saling memandang dan tersenyum, dan Lansuanyu kembali ke belakang meja. Kami selama ini tahu bahwa untuk Douluo Federation, semua jenis logam langka adalah yang paling langka. Oleh karena itu, untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan ketulusan kali ini, kami secara khusus telah membawa semua jenis logam langka. Saya akan menyampaikan daftarnya nanti yang mulia pembicara. Sekali lagi terima kasih atas bantuan Anda. Dia tidak mengusulkan bahwa armada pendukung telah berubah dari tiga menjadi satu. Bukan ini yang seharusnya dia bicarakan. Hal berikutnya yang ingin saya bicarakan adalah bahaya alam merah. Mungkin, semua orang mungkin berpikir bahwa target alam merah adalah galaksi kuda naga kita, yang tidak ada hubungannya dengan Federasi Douluo. Iya, dalam kehidupan tingkat dan intensitas naga dan bintang kuda terus terang mengatakan bahwa mereka harus melampaui bintang Douluo, atau bahkan jauh lebih tinggi. Namun, perlu diketahui bahwa ada satu hal yang bintang ganda kuda naga kita tidak dapat bersaing dengan Douluo. Dibandingkan dengan bintang, yaitu, Alasan mengapa Star Douluo dapat menarik kedatangan Abyss Plain adalah karena kamu memiliki sifat ilahi di sini. Sosok di sini bukanlah karakteristik tingkat dewa, tetapi karakteristik alam dewa. Bagaimanapun, bintang Douluo adalah dekeberadaan alam dewa pernah lahir. Saya tidak tahu bagaimana alam dewa sebelumnya terbentuk. Tetapi saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa bintang Douluo memiliki aura sisa raja dewa, dan ini tidak ada bandingannya dengan evolusi pesawat daya tarik yang sangat besar. Dan daya tarik ini cukup bagi mereka untuk melakukan apa saja. Oleh karena itu, jika ibu merah benar-benar menjadi raja dewa dan membangun alam dewa berdasarkan alam merah, maka tujuan berikutnya untuk melahap itu pasti Douluo Sing. Dia akan menggunakan karakteristik alam dewa Douluo Sing untuk merumuskan aturannya sendiri tentang alam dewa. Mungkin semua orang mengira saya agak waspada, tapi pertama-tama, hal-hal seperti itu lebih suka dipercaya benar atau tidak. Kedua, jika sesuatu seperti ini benar-benar terjadi, maka saya khawatir seluruh federasi Douluo tidak lagi dapat memblokir kemungkinan alam dewa yang benar tidak dapat dilawan dengan cara ilmiah. Petik 2, berbicara tentang ini, Lansuanyu berhenti sejenak, saat ini kongres sudah sepi, dan tidak ada diskusi. Setiap orang mendengarkan dengan cermat narasinya, memikirkan semua kemungkinan keberadaan di benak mereka. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, kita tidak bisa membiarkan alam merah menjadi alam dewa, apalagi menjadikan ibu merah sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di tingkat raja dewa. Untuk alasan ini, kita datang ke Douluo dengan sangat tulus. Sing, kuharap bahwa di bawah situasi musuh saat ini, kita dapat melepaskan prasangka satu sama lain, dan berharap federasi Douluo dapat mendukung kita seperti sebelumnya. Bergabunglah dengan kita dalam perang melawan daerah Crimson. Biarkan ibu merah pada akhirnya dimusnahkan, sangat mudah untuk mengatasi ini. Sebuah bencana yang dapat menghancurkan ras kita. Petik 2 Jika Crimson Realm dapat diselesaikan, Federasi Longma kami dapat memberikan 5 bintang sumber daya sebagai ucapan terima kasih. 5 bintang sumber daya ini adalah 5 yang paling ingin Anda dapatkan, yang lebih dekat dengan Federasi Douluo. Di saat yang sama, kami dapat menjamin dalam 100 tahun ke depan, Federasi Longma tidak akan pernah melanggar Federasi Douluo. Untuk ini kami dapat menandatangani sumpah. Kami datang dengan penuh ketulusan, untuk kami dan untuk perdamaian bidang bintang ini. Perkembangan Alam semesta luar adalah masih sangat besar. Ku rasa jauh lebih baik bagi Federasi Douluo dan Federasi Longma kita menjadi negara persahabatan daripada membingungkan satu sama lain. Bagi kami berdua, kemunculan domain merah adalah krisis yang sangat besar, tapi ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik. Marilah kita mengesampingkan prasangka kita dan menjadi tetangga yang ramah. Terima kasih banyak. Petik 2 Setelah selesai berbicara, dia keluar dari belakang pembicara. Pertama membungku sedikit ke arah pembicara, dan kemudian berbalik ke arah anggota kongres untuk membungku. Tidak ada kekurangan etiket, dan semua etiket manusia digunakan. Bahkan pembicara yang duduk di kursi utama, emosinya saat ini sedikit kesurupan. Dia merasa bahwa apa yang dilihatnya bukanlah naga yang membabi buta, tetapi lebih seperti gadis-gadis cantik manusia. Dia juga harus mengakui bahwa bahkan kata-kata lansuanyu baru saja menyentuh hatinya. Dia secara sistematis menganalisis kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh Crimson Realm saat ini, serta berbagai kemungkinan dari alam dewa. Pada saat ini, tepat di samping pengeras suara, sebuah suara yang agak rendah dan serak tiba-tiba berbunyi, Tuan Lan, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Lansuanyu hendak berjalan kembali ke posisinya saat ini, dia tidak bisa berhenti ketika dia mendengar kata-kata itu, dan melihat ke arah suara itu. Yang mengejutkan saya, itu adalah Menteri Dou Tian yang sangat tua yang berbicara. Pada saat ini, Menteri Dou Tian sudah mengangkat kepalanya. Sebagai wakil pembicara, dia menatap lansuanyu dengan mata redup. Untuk beberapa alasan, lansuanyu merasa tidak nyaman ketika dia bertemu dengan matanya. Tidak bisa membantu tetapi cemberut. Broadcast, app benar-benar bagus, layak dipasang, bahkan ponsel Android dan Apple mendukungnya. Permisi, kata lansuanyu ringan. Menteri Dou Tian berkata, Yang ingin saya tanyakan adalah, Seberapa jauh ksatria naga mulia dari tingkat Raja Dewa? Apakah mungkin naga langit dan Pegasus dilahirkan di alam dewa? Pertanyaannya menyebabkan alis lansuanyu terangkat sedikit. Pertanyaan ini sangat menyeramkan. Apakah Menteri Dou Tian pembicara dari pembicara? Pertanyaannya setara dengan menempatkan lansuanyu di atas api. Itu berarti selain alam dewa memiliki banyak manfaat, Begitu alam dewa tercapai, seseorang dapat mengontrol bidang bintang. Lalu jika kami membantu Anda memecahkan alam merah, Akankah bintang ganda naga dan kuda Anda melahirkan alam dewa? Jika itu adalah alam dewa yang lahir dari Federasi Longma, Bukankah itu akan menjadi bencana bagi Federasi Douluo kita? Pada saat itu, kontrak apapun tidak ada artinya, bukan? Hampir semua orang yang bisa menjadi anggota Kongres adalah roh manusia. Ketika Menteri Dou Tian menanyakan pertanyaan seperti itu, Banyak orang langsung mengerti maksudnya. Lansuanyu menyipitkan matanya dan berkata, Aku bisa memberimu jawaban yang pasti. Tidak, tidak mungkin Dragon Horse Double Star dilahirkan di alam dewa. Jika ini mungkin, itu tidak akan menunggu sampai sekarang. Menteri Dou Tian berkata dengan enggan, Lalu bagaimana jika ia menelan Crimson Plane? Saat itu, Douluo Star kita berevolusi setelah menelan Abyss Plane. Dan kamu telah mencapai level saat ini dari Dragon Horse Double Star, Jika ada situasi evolusioner lain, Maka saya khawatir ini akan memasuki tingkat alam dewa. Ini mungkin saja, petik 2, luar biasa. Lansuanyu yang menanyakan pertanyaan ini benar-benar merasa dia tidak bisa berkata-kata. Tapi dia tenang dan tidak panik karenanya. Dia hanya tersenyum acu-ta'acu, dan berkata, Jika Federasi Douluo bersedia mengirim bala bantuan, Saat kita mengalahkan wilayah Crimson, Kita akan menyaksikan semuanya bersama-sama. Pada saat itu, jika kita ingin menghabiskan energi wilayah Crimson, Gunakan Douluo. Armada luar angkasa Federasi juga harus memiliki kemampuan untuk menghentikan kita. Saya tidak menyangkal bahwa itu mungkin karena saya bukan pemimpin Federasi Longma. Namun, tidak ada yang dapat mengatakan apakah daerah Crimson dapat dihancurkan. Diserap, petik 2. Oleh karena itu, saya tidak menyangkal kemungkinan yang Anda katakan. Tapi saya percaya bahwa bahaya dari kemungkinan ini akan jauh lebih rendah daripada bahaya alam merah menjadi dewa. Pertama-tama, dewa yang dibuat oleh makhluk normal kita memiliki satu poin. Yang harus kita lakukan adalah bersikap adil terhadap bintang-bintang tempat kita berada. Di alam semesta, terdapat hukum-hukum. Jika alam dewa dapat melakukan sesuatu dengan tidak bermoral, maka hukum alam semesta tidak akan mengizinkan keberadaan alam dewa. Petik 2. Lalu mengapa alam dewa yang diraih oleh alam merah tidak bisa adil? Jika mereka tidak ingin dilenyapkan oleh hukum alam semesta, mereka juga harus berkembang ke arah alam dewa yang sebenarnya. Kepala Doutian Departemen sepertinya berubah. Semakin kuat dan kuat. Lan Suanyu tetap tidak bergeming, dan berkata, mungkin akan ada suatu hari, tetapi ketika hari itu tiba, itu pasti sudah ketika Federasi Long Ma dan Federasi Douluo kita sudah tidak ada lagi. Apa gunanya? Menteri Doutian masih harus berbicara lagi. Pada saat ini, Tang Wulin, yang telah duduk di antara orang-orang di Akademi Srek, tiba-tiba mengalihkan pandangannya, melihat ke arah Menteri Doutian, dan berkata dengan tenang, Saudara King Feng, jangan menjadi agresif. Saya pikir pernyataan Lan lebih dekat dengan kenyataan. Petik 2. Ketika tiga kata, Saudara King Feng, keluar, Menteri Doutian Bu tidak bisa membantu tetapi sedikit mengguncang tubuhnya, dan memandang Tang Wulin dengan agak tak terbayangkan. Jelas, dia tidak berharap Tang Wulin mengenali identitasnya. Mata Tang Wulin bersentuhan dengannya, dan ada cahaya kemasan samar berkedip di matanya yang damai. Saya tidak menyangka bahwa Brother King Feng akan hidup sampai sekarang. Namun, saya rasa Anda tidak cocok untuk Anda, lanjutkan duduk di Menteri Doutian posisi ini sekarang. Mengapa Anda tidak mengundurkan diri sendiri? Petik 2. Tubuh Menteri Doutian tiba-tiba bergetar, dan ekspresi di matanya bahkan lebih luar biasa. Mata kekuningan yang samar berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Tetapi pada saat ini, dia merasakan tatapan Gu Yuan juga mengikuti. Untuk sesaat, Menteri Doutian tidak bisa menahan perasaan campur aduk di hatinya, dan perlahan berdiri dari posisinya. Pembicara juga menatapnya dengan heran kali ini. Menteri Doutian ini adalah eksistensi yang sepenuhnya mandiri, bukan pribadinya. Paksaan sebelumnya, yang hampir menyiksa jiwa, membuat pembicara sedikit terkejut. Tetapi pada saat ini, hanya Tang Wulin yang memanggil nama, tetapi itu sudah membuat Menteri Doutian kuno sedikit janggal. Saya tidak menyangka bahwa setelah waktu berlalu, Anda masih akan mengenali saya. Saya pikir tidak ada yang akan mengingat keberadaan saya lagi. Menteri Doutian berkata dengan senyum masam, Anda dan Gu Yuan, Anda benar-benar pantas. Tianjiao di era itu, bahkan jika dia kembali setelah 10.000 tahun, dia masih bisa memimpin grup. Petik 2, Tang Wulin duduk diam di tempatnya, Saudara King Feng, kamu bisa memberitahuku nanti. Setidaknya kamu tidak membuat pilihan terburuk. Menteri Doutian keluar perlahan, membungkuk sedikit kepada pembicara, dan kemudian berpaling kepada semua anggota Kongres. Pavilion Master Tang benar, saya tidak lagi cocok untuk posisi Menteri Doutian. Saya sudah tua dan harus pensiun. Itu saja, posisi Menteri Departemen Doutian telah mengundurkan diri. Menteri Departemen Doutian berikutnya akan dipilih oleh Sekte Tang, Akademi Shrek, Kuil Perang, dan Pagoda Rohcuan. Petik 2, Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia melihat lebih dalam ketang Wulin lagi, jauh di dalam matanya yang penuh dengan ekspresi kompleks, dan kemudian tubuhnya secara bertahap memudar dan menghilang. Lan Suanyu sebenarnya agak tidak bisa dijelaskan. Jelas? Ayah saya harus mengenal orang ini, dan orang ini mungkin juga orang 10.000 tahun yang lalu. Baru setelah dipanggil oleh ayahnya, pria ini memilih kabur. Ling Zichen tampak terkejut dan tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Tang Wulin, apakah kamu kenal dia? Siapa itu? Apakah kamu seorang kenalan? Tang Wulin tersenyum sedikit dan berkata, kamu mungkin tidak akrab dengannya, tetapi kamu juga harus mengetahuinya. Apakah kamu ingat Dong Feng kuno yang merupakan penguasa Pagoda Transmisi Spiritual? Ling Zichen menganggup dan berkata, bukankah Qiangu Dong Feng dihapuskan oleh Mu dan Gu Yuenah? King Feng? Ah, aku ingat. Maksudmu? Barusan, ini adalah saudara laki-laki Qiangu Dong Feng yang telah pergi saat itu. Dia memiliki api penyucian tombak. Angin abadi Wu Hun. Petik 2. Tang Wulin sedikit mengangguk. Ling Zichen bertanya, bagaimana Anda melihatnya? Tang Wulin tersenyum tipis dan berkata, setelah pertemuan selesai, kami akan berbicara dengannya dan kamu akan mengerti. Kamu hanya tidak merasakannya dengan hati-hati. Kesadarannya salah, bukan kesadaran manusia normal. Kongres benar-benar sunyi saat ini. Tidak ada yang mengira bahwa pemandangan sedramatis itu akan terjadi. Menteri Dou Tian yang awalnya agresif memilih mundur karena kata-kata Tang Wulin. Apalagi Menteri Dou Tian bahkan mengundurkan diri dari posisi penting tersebut. Ini luar biasa, Lan Suanyu kaget. Dalam sepatah kata dari ayahnya, dia bahkan mengatakan bahwa seorang pria besar telah pergi. Pada saat ini, ayah tampaknya menjadi inti sebenarnya dari seluruh Kongres. Aura orang tua adalah eksistensi terkuat di sini. Ekspresi pembicara saat ini sedikit tidak stabil. Dia menoleh dan melirik ke arah kepala Departemen Militer, berdiri lagi, dan berkata, Terima kasih, Yang Mulialan, atas penjelasan Anda. Silakan kembali. Lan Suanyu baru kemudian berjalan kembali ke posisinya. Pembicara berkata dengan sungguh-sungguh, Penjelasan Yang Mulialan hari ini telah memberi kami pemahaman yang lebih baik tentang situasi Federasi Long Ma dan wilayah Scarlet saat ini. Pemahaman ini sangat penting. Itu juga membuat kami sadar akan bahaya wilayah Scarlet. Kalau ada pendapat dan saran bisa dikemukakan nanti dan disampaikan ke parlemen. Setelah diringkas, kita akan membahasnya bersama di masa mendatang. Petik 2 Ia semula berencana akan menyampaikan kompromi tertentu pada pertemuan hari ini, meski akan mengirimkan pasukan, bukan tidak mungkin. Namun, ritme saat ini kacau balau. Lan berkata dengan jelas dan jelas, dan Menteri Dou Tianbu tiba-tiba mengundurkan diri di bawah paksaan Tang Wulin, membuatnya terlalu pasif sekaligus. Dia merasa bahwa meskipun dia berkompromi, dia mungkin tidak dapat lulus ujian dengan mudah kali ini. Lebih baik menundanya dulu, dan mencoba berkomunikasi dengan Akademi Shrek dan Sekte Tang setelah pertemuan, mungkin pilihan terbaik. Pada saat ini, tatapan Ling Zichen sudah tertuju pada kepala Departemen Militer, dan dia akan bangun. Tang Wulin meraih lengan bajunya dan tidak membiarkannya berdiri. Ling Zichen menatapnya dengan heran. Hari ini, mereka telah membuat rencana, mereka akan memalingkan muka, dan bahkan membuat kekacauan, dan menempatkan seluruh parlemen di bawah kendali mereka. Tang Wulin menggelengkan kepalanya padanya. Pembicara sebenarnya telah memperhatikan gerakan mereka. Ketika Ling Zichen hendak bangun, hatinya sudah terangkat, dan wajah Tang Wulin tenang ketika dia melihatnya duduk lagi, dan dia sangat lega. Jelas, mereka mengerti apa yang mereka maksud. Mau tidak mau, aku merasa sedikit sedih. Di depan Shrek Akademi, pembicara itu sendiri bukanlah apa-apa. Tidak ada kompromi dalam rapat hanya berarti kompromi akan lebih menyeluruh. Baiklah, itu saja untuk pertemuan sementara hari ini. Yang mulialan, kami akan memutuskan apakah akan mendukung federasi Anda sesegera mungkin. Pembicara memilih untuk mengakhiri pertemuan dengan cepat. Tidak bisa lebih lama lagi. Anggota Dewan juga memiliki pemikiran mereka sendiri saat ini. Dari awal hingga akhir, Gu Yuan tidak berbicara, tetapi pemindahan pagoda jiwa sudah berarti banyak hal, dan dua kata pendek Tang Wulin memang begitu. Menteri Dou Tian mengundurkan diri. Untuk sesaat, mantan penyanyi generasi ini sontak menghebohkan Dewan. Ritme sudah ada di pihak Akademi Shrek dan Sekte Tang. Anggota Kongres mulai keluar dengan tertib. Ling Zichen tidak bisa membantu tetapi berkata kepada Tang Wulin, mengapa Anda tidak membiarkan saya mengatakan. Ubah saja mereka. Ini menyelamatkan orang-orang ini dari menahan diri secara rahasia. Ini adalah peristiwa besar yang berkaitan dengan masa depan federasi. Tang Wulin berkata, Sudah cukup. Tradisi Shrek adalah menjaga kenetralan. Kami masih harus mempertahankan tradisi ini semaksimal mungkin, terutama dengan premis bahwa ia memiliki keunggulan mutlak, dan tidak perlu melanggar aturan negara, Akademi. Pergi, ikutlah denganku untuk bertemu Qiangu King Feng. Petik 2 Cerita bersambung. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa like, komen, and subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Bye.